Kepala Balai Hukuman menjadi gila. Mereka menyerang dengan cepat, tetapi tidak ada gunanya. Berengsek, wajahnya berubah menjadi hijau. Dia takut Gucci pemakan langit akan lolos, maka dia cepat-cepat menghubungi para bijak agung lainnya. Ketika para bijak agung mengetahui hal itu, ekspresi mereka berubah jelek. Master Balai Hukuman berani melepaskan Gucci pemakan langit. Bahkan pemimpin klan Angin pun berjalan mendekat dan menatap dingin ke arah Ketua Balai Hukuman. Kepala Balai Hukuman berkata, pemimpin klan, Anda sungguh tidak bisa menyalahkan saya. Dia berkata bahwa dia membiarkannya pergi hanya karena dia ingin mengungkap warisan tubuh ilahi. Selain itu, kami mengambil semua harta karun sebelumnya. Saya benar-benar tidak menduga dia mampu memobilisasi kekuatan. Tampaknya kita telah meremehkannya, seorang bijak agung mendesah. Yang lain berkata, untungnya, toples pemakan langit belum keluar. Kita akan menghentikannya terlebih dahulu, kecuali jika dia tidak keluar selama sisa hidupnya. Jika itu tidak berhasil, kami akan memfokuskan semua upaya kami untuk memecahkan mahkota pemakan langit dan mengeluarkan jiwa yang tersegel. Setelah itu, senjata setengah puncak ini akan menjadi milik kami. Sekalipun mereka tidak bisa mendapatkan tubuh ilahi sembilan yang, alangkah hebatnya jika mereka bisa mendapatkan Gucci pemakan langit. Baiklah, mari kita lakukan itu. Pemimpin klan angin mengangguk. Selanjutnya mereka mulai menyerang toples pemakan langit. Pemimpin klan angin menyerang secara pribadi. Pada saat yang sama, ada empat tetua tertinggi dan kepala aolah hukuman. Mereka bergerak cepat. Di sisi lain, Pil Kaldron Gate mengumpulkan banyak sekte dan keluarga. Ketika para grit sage tiba, ekspresi mereka berubah dingin. Warga Istana Laut Gunung pun turut berdatangan. Penatu Arwochen mengikuti seorang pria. Pria itu tampak sangat muda. Dia tampak muda, tetapi auranya tak terduga. Dia adalah master Istana Gunung Laut, Wu Yuan. Semua orang tiba dan mendiskusikan tindakan pencegahan ketika sebuah tim tiba di luar kota Kuno Taiking. Orang-orang ini memiliki tanduk yang menonjol di kepala mereka, dan bahkan ada sisik yang berkedip-kedip di beberapa tempat. Aura mereka sangat kuat. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria berwajah pucat mengenakan jubah merah tua. Di sampingnya ada seorang pria berjubah hijau dengan wajah penuh jerawat. Dia tampak sangat aneh. Pria berjubah merah itu menoleh ke samping dan berkata, kau terlalu tidak terampil. Kau sangat jelek bahkan dalam wujud manusia. Apa bagusnya manusia? Wujud asliku tampan. Dia adalah seekor katak yang sangat tampan. Pria berjubah hijau itu tertawa. Kau hanya seorang rusilong. Kenapa kau berpura-pura tampan? Mendengar kata-kata itu, wajah orang-orang di belakang menjadi dingin. Mereka menatap orang-orang di depan mereka dengan ekspresi bermusuhan. Pria berjubah hijau itu berbalik dan berkata, apa? Aku saudara laki-laki bosmu. Tidak bisakah aku berbicara beberapa patah kata padanya? Kalian semua, adik-adik, tinggallah di belakang. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, lelaki berjubah merah itu menamparnya. Kodok sialan, bersikaplah lebih sopan kepada orang-orangku. Mereka semua adalah anggota klanku. Lalu, pria berjubah merah itu bertanya, apakah anak itu benar-benar ada di sini? Pria berjubah hijau itu berkata, benar, bukan hanya dia yang muncul, Konon Heisan juga muncul. Mereka berdua telah menyebabkan keributan besar di sini. Kedua orang itu tak lain adalah si Katak dan si Naga Merah. Kelompok orang-orang kuat yang mengikuti di belakang semuanya adalah orang-orang kuat dari klan Naga. Tampaknya setelah Naga Merah datang ke bintang kaisar terkubur, dia sepertinya telah menemukan keluarganya. Pada saat ini, mereka semua telah berubah menjadi bentuk manusia dan datang ke kota kuno Taiking untuk bertemu Lin Suan dan Heisan. Lagi pula, mereka sudah lama tidak bertemu. Sebelum memasuki kota, Naga Merah berkata kepada orang-orang di belakangnya, tetaplah bersikap rendah hati dan tarik kembali aura naga kalian. Tuan Muda, jangan khawatir, kami tahu. Orang-orang ini semua menarik kembali aura naga mereka. Mereka semua mengenakan jubah besar. Ayo pergi. Naga Merah melambaikan tangannya dan sekelompok orang memasuki kota kuno. Setelah masuk, mereka semua terkejut. Seperti yang diharapkan dari Primaeval City, kota itu memang kuat dan misterius. Tuan Muda, ada banyak keluarga kuno di sini. Namun, yang harus Anda waspadai hanyalah pengadilan surgawi dan rumah ungu. Naga Merah berkata sambil tersenyum, Jangan khawatir, pengadilan surgawi adalah salah satu dari kita. Bagaimana dengan istana ungu? Saya dengar mereka terluka parah dan tidak berani keluar. Lagi pula, kita tidak akan mencari mereka. Kita akan mencari anak itu, Lin Suan. Tapi di mana Lin Suan? Mereka tidak tahu. Mereka sangat lugas. Katak itu melompat dan menangkap seorang kultifator dan bertanya, Apakah kamu tahu di mana Lin Suan? Itu adalah seorang wanita. Ketika dia melihat wajah kodok itu penuh dengan benjolan, dia sangat takut hingga hampir menangis. Aku tidak tahu, tapi dia berhubungan baik dengan sekolah Pilkaudron. Kau bisa pergi dan bertanya, kata wanita itu lembut. Katak itu melepaskannya dan berjalan kembali sambil berkata, Dia ada di sekolah Pilkaudron. Sekelompok orang tersebut berangkat ke sekolah Pilkaudron. Siapa di sana? Di gerbang gunung sekolah Pilkaudron, penjaga yang tak terhitung jumlahnya berteriak dengan marah dan mengaktifkan formasi. Aura sekelompok orang di depan sangat menakutkan. Terlebih lagi, mereka mengenakan jubah hitam dan tampak sangat mencurigakan. Kemungkinan besar mereka sedang menyerang mereka. Katak itu melompat keluar dan berkata, Kami di sini untuk mencari Lin Suan. Kalian harus menjadi temannya. Katakan padanya bahwa teman-teman lamanya ada di sini. Tunggu di sini, aku akan masuk dan melapor. Kedua penjaga itu berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas masuk. Pada saat ini, para tetua di Aula Utama masih berdiskusi ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar dari luar. Laporan, ada sekelompok orang mencurigakan di luar sana, mereka mengatakan bahwa mereka adalah teman lama Lin Suan. Mereka di sini untuk mencari Lin Suan. Para tetua di Aula Utama mengerutkan kening. Teman lama Lin Suan. Dan Feng dan yang lainnya bingung. Apakah mereka dari pengadilan surgawi? Namun, Liv Dao Denir terkejut. Mungkin mereka benar-benar teman lama. Dia tahu bahwa Lin Suan sama seperti dirinya. Mereka berdua berasal dari dunia lain. Dia berkata, Ayo kita pergi dan melihat-lihat. Aku akan pergi bersamamu. Liv Dao Denir, Dan Feng, dan Fan Xing mengikuti para penjaga keluar. Ada seekor naga merah tua di luar gerbang gunung. Mereka mulai tidak sabar menunggu. Pada saat ini, tiga garis cahaya terbang di atas. Sungguh aura yang kuat. Pupil mata Fan Xing dan Dan Feng mengecil. Meskipun sekelompok orang di depan mereka sengaja menahan aura mereka, mereka masih bisa merasakannya. Seolah-olah ada gunung berapi di dalam tubuh mereka. Kekuatan mengerikan bisa meletus kapan saja. Namun, kelompok orang ini tidak dikenal. Mereka tidak muncul saat mereka menyerang Purple Mansion. Apakah mereka benar-benar teman Lin Suan? Atau apakah mereka datang ke sini untuk mengincar Lin Suan? Liv Dao Denir mengerutkan kening. Dia tidak mengenal orang-orang ini. Dia tahu bahwa Lin Suan punya banyak teman dan bahkan seekor naga. Namun, orang-orang ini semuanya manusia. Tunggu sebentar. Dia bisa merasakan aura mereka sangat kuat. Mereka memiliki jiwa dan garis keturunan yang kuat. Dia bertanya, Apakah kamu Rusilong? Sial, siapa yang berani memanggilku seperti itu? Naga merah itu sangat marah. Itu bukanlah sebutan yang berani diberikan orang biasa kepadanya. Itu kamu, bocah keluarga Ye. Naga merah itu tertegun. Lalu, dia menyeringai. Kau di sini juga. Si bocah Lin Suan itu. Katakan padanya untuk datang. Aku sudah lama tidak melihatnya. Para naga di belakangnya juga terkejut. Ada yang berani bersikap tidak hormat kepada Tuan Muda mereka. Mereka sangat marah. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa orang ini adalah pengkhianat dao-daun dari keluarga Ye, mereka terkesiap kaget. Orang ini adalah keturunan keluarga Ye. Statusnya sangat tinggi. Dan dari kelihatannya, dia berteman dengan Tuan Muda mereka. 4.732 Kau datang di waktu yang tepat. Kami baru saja akan menyelamatkan Lin Suan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi pada anak itu? Sang naga merah bertanya. Dao Denir Daun berkata, Ceritanya panjang. Masuklah dan ceritakan padaku. Dia mengundang semua orang dari klan naga ke dalam. Di dalam aula, sekolah Kualipil dan istana panjang umur masih menunggu. Ketika mereka mengetahui bahwa teman lama Lin Suan telah datang, mereka tercengang. Mereka pun tercengang. Para Dragon Fog merupakan makhluk suci sejati, dan garis keturunan mereka bahkan lebih kuat dari para Suncro. Tak berani lalai, mereka dengan hormat mempersilahkan para pendatang baru itu masuk. Semua orang berkumpul di aula. Liv Dao Denir berkata, Kita semua adalah teman Lin Suan, jadi tidak perlu bersikap sopan. Saat ini, Lin Suan dalam bahaya besar. Dia sedang ditekan oleh klan angin. Aku menduga klan angin menginginkan harta karunnya. Sial, apakah mereka lelah hidup? Aku akan menghancurkan mereka. Katak itu langsung marah. Wajah naga merah itu dingin dan penuh dengan niat membunuh. Beraninya mereka menyerang Lin Suan. Tak termaafkan. Dia segera ingin memimpin Dragon Fog untuk menyerang klan angin. Namun, Liv Dao Denir berkata, Kita tidak bisa bertindak gegabuh. Kita perlu mengirim seseorang untuk menstabilkan klan angin, jangan sampai mereka membawa Lin Suan bersama mereka. Aku akan pergi. Wu Yuan, kepala istana dari istana gunung dan laut, melangkah keluar dan berkata, Mereka tidak mengenalku sebelumnya, jadi mereka tidak tahu tentang hubunganku dengan Lin Suan. Aku akan pergi juga. Naga merah dan Katak juga melangkah maju. Mereka tidak hadir saat menyerang Sifu Lin Suan. Baiklah, kami tunggu di luar. Mereka segera mencapai kesepakatan. Naga merah dan abis akan memimpin istana laut gunung dan bangsa naga untuk mengunjungi Lin Suan. Sementara itu, formasi mantra klan angin diaktifkan. Di pagoda harta karun klan angin, wajah pemimpin klan dan tetua yang terhormat sangatlah dingin. Sialan, guci pemakan surga itu benar-benar mengerikan. Bahkan dengan begitu banyak orang bijak agung yang bekerja sama, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Saya menolak untuk percaya dia tidak akan keluar selama sisa hidupnya. Sang Master Balai Hukuman meraung dengan murka. Patriar klan angin juga geram. Dia mencibir. Bahkan jika dia harus menghabiskan 10 atau bahkan 100 tahun, dia tetap akan menyempurnakannya. Hal ini terlalu penting. Mereka akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Lin Suan duduk bersila di dunia misterius pedang dao di dalam toples pemakan surga. Dia mengedarkan seni keabadian panjang umur untuk menyembuhkan luka-lukanya dengan cepat. Dia telah pulih dari cedera sebelumnya dan kehabisan energi. Selain itu, dia belum pergi dan masih berkultivasi di sini. Dia bisa merasakan bahwa orang-orang di luar terus menyerang. Apakah orang-orang ini masih tidak mau menyerah? Karena memang demikian, dia pun mengambil keputusan. Dia mungkin juga berkultivasi di dunia misterius ini. Ketika dia mencapai alam sage agung, dia akan keluar dan membasmi klan angin. Namun, pada saat itu, terdengar suara dari luar. Melaporkan kepada Patriar, ada seseorang di luar yang ingin bertemu denganmu. Siapa itu? Patriar klan angin berteriak dingin. Tidakkah dia melihat bahwa dia sedang sibuk sekarang? Terlebih lagi, klan angin sangat gugup saat ini. Bagaimana mereka bisa punya waktu untuk bertemu orang lain? Tetua agung juga mengatakan hal yang sama. Tidakkah kau lihat kami sedang sibuk? Enyah. Akan tetapi, pengawal itu berkata bahwa mereka adalah kepala balai istana gunung laut dan orang-orang dari klan naga. Istana laut gunung dan klan naga tercengang ketika mendengar ini. Apa yang mereka lakukan di sini saat ini? Apakah ini ada hubungannya dengan Lin Suan? Patriar klan angin mengatakan bahwa tidak. Ketika mereka menyerang rumah si, orang-orang Lin Suan telah mengetahuinya. Mereka adalah orang-orang dari klan Gu, aula panjang umur, istana dewa api, dan daerah pegunungan abadi lainnya. Namun, istana gunung laut dan klan naga tidak berada di wilayah gunung abadi. Mereka seharusnya tidak berada di sini untuk Lin Suan. Mungkin ada hal lain. Mungkin. Bagaimana dengan ini? Kalian teruslah membobol arai dengan sekuat tenaga. Aku akan pergi dan melihat apa yang mereka inginkan. Setelah berkata demikian, Sang Patriar klan angin berjalan meninggalkan pagoda dan menuju keluar. Di sebuah pulau suci, Sang Patriar klan angin mendarat. Di luar, formasi susunan itu berkedip-kedip. Dua tim sedang menunggu. Tidak banyak orang, yang membuat kepala keluarga klan angin menghela napas lega. Katanya, buka formasi barisan. Seorang tetua menghampiri mereka dan tersenyum, ternyata mereka adalah sesama penganut tau dari istana gunung laut dan klan naga. Wu Yuan menganggup dan berjalan masuk bersama Penatua Ruo Shen dan yang lainnya. Di sisi lain, naga merah mendengus dingin, melambaikan tangannya, dan mengikutinya. Setelah mengundang mereka ke aula utama, kepala keluarga klan angin berdiri sambil tersenyum. Bolehkah aku tahu untuk apa kalian berdua di sini? Wu Yuan berkata, ku dengar klan angin baru-baru ini kedatangan tamu yang sangat terkenal. Kami ingin bertemu dengannya. Bertemu tamu terhormat. Patriar klan angin mengerutkan kening dan bertanya sambil tersenyum, bolehkah saya tahu siapa tamu terhormat ini? Naga merah mendengus. Jangan berpura-pura. Kami mendengar bahwa jenius teratas, Lin Suan, ada di klan angin. Kami di sini untuk mencarinya. Sialan, mereka ke sini untuk mencari Lin Suan. Orang-orang klan angin mengerutkan kening. Patriar klan angin juga terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka klan naga dan istana laut gunung memiliki hubungan dengan Lin Suan. Saya ceroboh. Dia berkata, saya tidak tahu dari siapa anda mendengarnya. Tidak ada hal seperti itu. Itu hanya rumor di luar sana. Lin Suan sama sekali tidak datang ke klan angin. Kami tidak tahu di mana dia berada. Silakan kembali. Saya masih punya beberapa hal yang harus dilakukan. Para pria, suruh para tamu keluar. Setelah berbicara, sang Patriar klan angin berbalik untuk pergi. Para tetua klan angin melangkah maju. Naga merah mendengus dingin. Omong kosong. Kami telah menerima berita yang dapat dipercaya bahwa Lin Suan ada di sini. Kenapa? Apakah kamu tidak ingin kami bertemu? Atau apakah kamu menggunakan cara lain untuk menekan Lin Suan? Berani sekali kau. Para tetua klan angin berteriak dengan marah. Seorang anak muda berani bersikap kurang ajar di sini. Mereka melihat bahwa naga merah masih sangat muda. Pada saat ini, dia melepaskan tekanan tertinggi dan ingin menekan naga merah. Kaulah yang berani bersikap kasar pada tuan muda kami. Para ahli klan naga langsung melangkah maju, melepaskan aura daun naga yang mengerikan. Raungan naga bergema di sembilan langit dan sepuluh daratan. Tekanan dan kekuatan garis keturunan yang mengerikan melanda sekelilingnya. Ekspresi orang-orang klan angin berubah drastis. Sialan. Patriar klan angin juga menoleh dan mengerutkan kening. Apakah klan naga mencoba bersikap kejam di sini? Ini adalah wilayah klan angin. Lalu apa? Para ahli klan naga berteriak dengan marah. Beraninya kau mencaci maki tuan muda kami. Kau pantas mati. Naga merah mencibir dan melangkah keluar. Sepertinya kau masih belum tahu identitasku. Izinkan aku memperkenalkan diriku. Aku adalah tuan muda klan naga laut hitam. Tuan muda klan naga laut hitam. Pupil mata patriar klan angin menyipit. Dia berbeda dari para jenius biasa. Dia adalah eksistensi yang dapat mengambil alih klan naga di masa depan. Ada banyak cabang klan naga di bintang kaisar terkubur. Klan naga laut hitam adalah cabang yang sangat menakutkan. Meskipun mereka bukan dari sarang 10 ribu naga, mereka tetap sangat menakutkan. Kepala istana-istana laut gunung, Wu Yuan, juga menghela nafas. Lin Suan adalah anggota istana laut gunung. Hari ini, aku harus tahu keberadaannya. Setelah berbicara, kekosongan di belakangnya terbelah dan cahaya bintang yang tak berujung berkedip-kedip. Ada juga cakar mengerikan yang menutupi langit dan bumi. Itu baru sebagian kecil saja. Tampaknya itu adalah binatang iblis dengan tubuh besar yang dapat menyapu sembilan langit dan sepuluh daratan. Binatang luar angkasa. Terlebih lagi, dia adalah seorang bijak yang agung. Pupil mata orang-orang klan angin mengerut. Apakah ini penguasa istana-istana laut gunung? Dia terlalu kuat. Dia bisa mengendalikan binatang iblis sage agung secara langsung. 4.733 Aura mengerikan menyelimuti seluruh Aula. Sepertinya mereka akan menyerang kapan saja. Ekspresi pemimpin klan angin berubah beberapa kali. Kemudian, dia menghela nafas. Lupakan saja, Lin Gongzi memang bersama kita. Jika Anda ingin melihatnya, datanglah. Tapi hanya kalian berdua yang bisa datang. Dia menunjuk ke arah Naga Merah dan Wu Yuan. Baiklah, Sang Naga Merah melangkah maju. Wu Yuan mengangguk. Kemudian, dia berkata kepada orang-orang di belakangnya, Kalian semua tunggu di sini. Mereka berdua mengikuti kepala suku Winrace ke kejauhan. Setelah terbang melewati pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya, mereka akhirnya berhenti di salah satu pulau. Mereka memasuki pagoda sembilan lantai. Pemimpin istana, kau kembali. Orang-orang di pagoda berdiri. Ketika mereka melihat bahwa pemimpin klan telah membawa dua orang kembali, mereka mengerutkan kening. Pemimpin klan mengerutkan kening. Kata pemimpin klan angin. Dia adalah pemimpin istana Laut Gunung, Yuan Wu, dan tuan muda klan Naga Laut Hitam. Mereka semua di sini untuk menemui Lin Suan. Orang-orang itu menghirup udara dingin. Sialan, orang-orang ini sebenarnya ada hubungannya dengan Lin Suan. Mereka terlalu ceroboh. Di mana Lin Suan, Naga Merah meraung. Dia melihat sekeliling dan tidak melihat Lin Suan. Pemimpin klan angin menunjuk ke arah toples penelan surga. Dia ada di dalamnya. Apa? Naga Merah terkejut. Dia merasakan aura yang mengerikan. Pupil mata Wu Yuan mengecil. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, toples setan penelan surga. Gila, ini benar-benar benda ini. Naga Merah tua juga melompat dan melihatnya dengan saksama. Ini adalah senjata dao ekstrim yang legendaris. Sekarang, tampaknya itu benar-benar menakutkan. Anak itu benar-benar mengerti. Mengapa hanya ada satu senjata? Di mana dia? Pemimpin klan angin berkata bahwa dia berkultivasi di dalam dan kami melindunginya. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Kalian menyegelku dan ingin mendapatkan warisanku. Kalian bahkan ingin mencuri senjata dan harta karunku. Sekarang, kalian punya muka untuk mengatakan bahwa kalian melindungiku. Pada saat itu, tawa dingin terdengar dari guci penelan surga. Mendengar ini, wajah orang-orang klan angin menjadi Merah tua. Naga Merah itu melompat. Nak, itu benar-benar kau. Apakah kamu baik-baik saja? Lin Suan berkata, Aku belum mati. Ruzi Long, mengapa kamu ada di sini? Naga Merah berkata, Aku datang untuk menyelamatkanmu. Karena kamu datang ke sini sendirian, aku khawatir kamu tidak akan bisa menyelamatkanku. Cepatlah dan dapatkan bala bantuan. Aku mengerti. Tunggu saja. Naga Merah berbalik dan ingin pergi. Orang-orang ini berniat mengambil warisan Lin Suan, yang berarti mereka ingin mengambil nyawa Lin Suan. Dia harus kembali dan memanggil orang-orang luar untuk bersama-sama menekan klan angin. Baru pada saat itulah dia bisa menyelamatkan Lin Suan dan pergi. Namun, pemimpin klan angin melambaikan tangannya, dan badai menghalangi jalan Naga Merah. Kamu tidak bisa pergi. Naga Merah itu sangat marah. Apa maksudnya ini? Beranikah kau menghentikanku? Tidak seorang pun dapat menyelamatkannya sampai kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Jangan khawatir. Begitu kami mendapatkan apa yang kami inginkan, kami akan mengantar Anda pulang dengan selamat dan meminta maaf secara pribadi. Jadi, kalian berdua harus beristirahat di pagoda sembilan lantai terlebih dahulu. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan melepaskan hukum yang mengerikan, menyegel mereka. Ada banyak orang suci agung di dalamnya. Baik dari segi kekuatan maupun jumlah, mereka jauh lebih unggul daripada Naga Merah dan Wu Yuan. Inilah alasan mengapa pemimpin Klan Angin begitu tak kenal takut. Bagaimana jika saya bersikeras membawanya pergi? Wajah Sang Naga Merah menjadi gelap. Wu Yuan mendengus dingin, dan binatang langit berbintang muncul di belakangnya lagi. Tubuhnya yang besar memenuhi seluruh pagoda sembilan lantai. Pagoda sembilan lantai terus berguncang. Para orang suci agung ketakutan. Sungguh binatang yang mengerikan. Mengaum. Pada saat ini, Naga Merah meraung, dan raungan naganya yang mengerikan bergema di sembilan surga. Pemimpin Klan Angin membentuk segel untuk menekan pagoda sembilan lantai. Segel, tekan semuanya. Ini juga merupakan senjata Sein Agung. Itu sangat mengerikan. Tak ada gunanya. Anda tak bisa menyebarkannya. Begitukah? Naga Merah mencibir. Dalam sekejap, ia muncul di samping toples penelan surga dan berkata, Nak, ayo kita lakukan bersama. Lin Suan menyatakan bahwa dia mengerti. Dia menggunakan jiwa pedang Naga Agung untuk mengirimkan raungan naga, dan dipadukan dengan garis keturunan Naga Merah. Pada saat berikutnya, cahaya pedang tampaknya mampu merobek sembilan langit. Mengaum. Deru di luar pagoda sembilan lantai menyebar ke seluruh pulau Klan Angin. Suara apa itu? Sungguh aura yang mengerikan. Banyak orang yang terkejut. Di aula utama Pulau Ilahi, para ahli Klan Naga mendengar suara itu dan ekspresi mereka berubah. Tidak bagus. Itu suara Tuan Muda. Tuan Muda dalam bahaya. Mereka meraum dengan marah, dan tubuh mereka berubah, berubah menjadi naga sejati satu demi satu, meraum di antara langit dan bumi. Membunuh. Mereka langsung merobek langit dan bumi dan bergegas ke sembilan surga. Di pihak istana Laut Gunung, Penatuar Woshen juga berkata, cepatlah pergi. Mereka juga memanggil binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya, yang menyerbu dengan cara yang luar biasa. Pada saat yang sama, Penatuar Woshen membentuk segel dan menyampaikan pesan kepada mereka yang ada di luar, memberitahu mereka untuk bergerak cepat. Di luar, dan Feng dan yang lainnya juga menarik nafas dalam-dalam saat mendengar berita itu. Ayo bergerak. Di dalam pagoda sembilan lantai. Pemimpin klan angin memasang ekspresi jelek. Sialan, cepatlah dan hentikan mereka. Enam orang suci agung menyerang bersama-sama. Tubuh naga merah bergetar. Meskipun dia adalah tuan muda klan naga, dia hanyalah seorang raja suci. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Untungnya, Wu Yuan mengikutinya. Dia mengendalikan binatang langit berbintang dan membersihkan semuanya. Binatang langit berbintang itu tampaknya telah berubah menjadi sungai bintang. Lin Suan juga menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan toples penelan surga, melepaskan aura melahap yang mengerikan. Tekan mereka, pemimpin klan angin berteriak marah, dan bersama-sama, mereka memaksa binatang langit berbintang mundur. Kemudian, mereka menyerang Wu Yuan dan naga merah. Pada saat kritis, Lin Suan menggunakan guci penelan surga untuk menelan mereka berdua dan binatang langit berbintang, menghalangi serangan mematikan. Sialan, pemimpin klan angin marah. Dia berkata, pulihkan sepenuhnya untukku. Senjata Sein legendaris. Saya ingin menekannya. Para tetua tertinggi juga tampak serius dan bersiap untuk menyerang. Namun, pada saat ini, serangan dahsyat datang dari luar pagoda sembilan lantai. Ada juga raungan naga yang mengerikan dan raungan binatang buas. Sialan, beraninya kau menyerang tuan muda kami. Apa kau ingin menyinggung klan naga laut hitam? Istana laut gunung tidak bisa dianggap enteng. Jika kau benar-benar memprovokasi kami, kami akan mengendalikan jutaan binatang iblis untuk menyerang klan angin. Penatuar Woshen juga meraung. Sialan, beritanya sudah tersebar. Wajah mereka dingin. Apa yang harus kita lakukan, pemimpin? Para tetua bertanya. Pemimpin balai hukuman berjalan keluar dan berkata, kalau begitu, kenapa kita tidak bunuh saja mereka? Jika tidak, klan angin akan berada dalam bahaya. Orang-orang di sekitar ragu-ragu, tetapi ketika mereka memikirkan konsekuensinya, mereka tidak dapat menanggungnya. Sedikit kegilaan tampak di mata mereka. Baiklah, mereka ada di klan angin. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak bisa melarikan diri. Kita akan menggunakan formasi yang tak tertandingi dan beberapa kartu truf untuk membunuh mereka. Mata orang-orang ini merah, dan niat membunuh mereka menyapu sembilan langit. Pemimpin klan angin menganggup dan bersiap menyerang. Pada saat itu, terdengar suara nyaring antara langit dan bumi. Sekte Kualipil mendengar bahwa Tuan Muda Lin Suan berada di klan angin dan datang berkunjung. Ola panjang umur datang mengunjungi Lin Gong Si. Istana Dewa Api datang mengunjungi Lin Gong Si. Keluarga Gu datang mengunjungi Lin Gong Si. Satu demi satu suara itu bergema melalui sembilan langit dan sepuluh negeri. Ketika pemimpin dan tetua klan angin mendengar ini, ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Sialan, kenapa makin banyak orang yang datang? Dan mereka semua adalah sekte dan keluarga kuno yang tak tertandingi. 4.734 Orang-orang klan angin menjadi panik tak berujung, terutama pemimpin klan angin dan yang lainnya. Wajah mereka sangat jelek. Tampaknya berita itu sudah tersebar sejak lama. Namun mereka tidak tahu bahwa mereka dikelilingi oleh begitu banyak keluarga. Apakah klan angin dapat melawan? Hentikan mereka. Patriar klan angin memerintahkan. Namun, itu sia-sia. Orang-orang di luar melihat bahwa orang-orang klan angin tidak bereaksi dan langsung menyerang. Mereka merobek formasi itu dan menyerbu masuk. Aura mengerikan turun dari sembilan langit. Orang-orang klan angin merasa bulu kuduk mereka berdiri tegak, dan para murid muda merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka begitu takut hingga hampir berlutut di tanah. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak ahli? Apakah mereka akan memulai perang dengan klan angin? Akhirnya, mereka sampai di luar pagoda sembilan lantai. Pemimpin klan angin tidak punya pilihan selain bersiap dan keluar. Dia berkata, Semuanya, apa maksud kalian dengan langsung memasuki klan angin? Apakah kau akan memulai perang dengan klan angin? Serahkan Lin Gongsi, dan Feng berteriak dingin, dan orang-orang di aula panjang umur meraung. Ya, serahkan yang maha abadi. Klan angin berani sekali menekan sang abadi yang agung. Para ahli klan naga meraung. Beraninya kau tidak menghormati tuan muda kami. Kau ingin mati. Aura mengerikan daun naga menyapu ke segala arah. Hebat, orang-orang kita akhirnya sampai di sini. Di dalam toples pemakan langit, Lin Xuan sangat gembira. Dia mengendalikan toples pemakan langit untuk berubah menjadi aliran cahaya dan akhirnya bergegas mendekat. Kemudian, Lin Xuan, Wu Yuan, dan naga merah berjalan keluar. Tuan muda, orang-orang klan naga sangat gembira. Di sisi lain, orang-orang dari aula panjang umur dan istana Dewa Api berseru. Ketika mereka melihat Lin Xuan, ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Mereka menemukan jubah Lin Xuan berlumuran darah. Jelaslah bahwa dia telah dihukum sebelumnya. Naga merah menggertakkan giginya. Sialan, beraninya kau menyerang saudaraku. Beraninya kau menindas aku. Klan angin sudah mati. Dia seorang pembunuh. Para ahli klan naga juga memiliki ekspresi dingin di wajah mereka. Selama perintah diberikan, mereka akan segera mengambil tindakan. Ekspresi Lin Xuan dingin sekali saat menatap orang-orang dari klan angin. Dia mencibir. Klan angin, bagus sekali, kamu sangat berani. Berani sekali dia menindas aku, bahkan ingin merampas harta dan warisan dariku. Tapi bisakah anda memakannya? Orang-orang suku angin memiliki ekspresi jelek di wajah mereka, terutama pemimpin suku angin, yang menarik napas dingin. Harus diketahui bahwa Lin Xuan telah memimpin begitu banyak ahli untuk menyerang alam istana Valet. Mereka semua telah melihat kekuatan serangan itu. Alam istana ungu begitu kuat, tetapi bahkan alam itu pun terluka parah, apalagi klan angin. Dia berkata, Lin Gongzi, ini salah paham. Benar sekali, para tetua agung lainnya juga tertawa. Lin Gongzi, ini memang salah paham. Kami hanya bercanda denganmu. Salah paham, lelucon apa ini? Lin Xuan mencibir. Oh, benarkah? Kalau begitu, aku juga akan menciptakan kesalahpahaman dan bercanda dengan kalian semua. Sambil berkata demikian, dia melambaikan tangannya, dan para ahli dari Sekte Kualipil, Istana Dewa Api, Klan Gu, dan Aula Kehidupan Abadi semuanya mengelilinginya. Di sisi lain, orang-orang dari Klan Naga juga berjalan di bawah Komando Naga Merah. Orang-orang dari Danau Laut Gunung melepaskan binatang-binatang iblis mereka, dan binatang-binatang iblis yang mengerikan meraum di antara langit dan bumi. Jangan menyerang. Pemimpin suku angin berkata dengan tergesa-gesa. Mereka salah kali ini, dan mereka bersedia untuk menebusnya. Mengkompensasi apa? Oke, Lin Suan mencibir. Dia melambaikan tangannya dan berjalan mendekat. Dia pertama kali melihat ke arah Ketua Aula Hukuman. Kau benar-benar hebat. Kau benar-benar berani merampas harta karun itu dariku. Sekarang, serahkan semua barang itu. Kini, selain buci pemakan surga dan jiwa pedang berbentuk naga, barang-barang lain milik Lin Suan telah diambil. Ini termasuk Black Earth, Great Saga Tower, Great Destruction, dan cincin penyimpanannya. Ditatap oleh banyak ahli, pemimpin Aula Hukuman tidak berani bersikap lancang. Dia segera menyerahkan barang-barang dari sebelumnya. Pada saat yang sama, dia menggertakkan giginya. Sial, benda-benda ini baru berada di tangannya selama beberapa hari, dan sekarang dia harus menyerahkannya. Dia marah sekali. Namun dalam situasi saat ini, dia tidak dapat menolak. Setelah Lin Suan mengambilnya, dia segera memeriksanya. Dia menemukan jejak jiwa di bumi hitam dan menara Sage Agung telah redup secara signifikan. Jelaslah bahwa orang-orang ini telah menyerang terus-menerus. Dia mencetak ulang jejak jiwanya dan memeriksa cincin penyimpanan. Dia menemukan bahwa benda-benda di dalamnya masih ada. Dia menghela nafas lega dan menyimpannya. Kemudian, dia menatap ketua Aula Hukuman. Bukankah kau menginginkan kompensasi? Mari kita lihat bagaimana Anda akan memberi saya kompensasi. Wajah ketua Aula Hukuman tampak jelek. Akhirnya, dia mengeluarkan cincin penyimpanannya dan berkata, Aku akan memberikan cincin penyimpananku kepadamu. Lin Suan meliriknya dan mencibir. Tidak cukup. Berengsek. Orang-orang dari suku angin yang ada di sekitarnya menggertakkan gigi mereka. Berapa banyak harta yang ada di dalam cincin penyimpanan seorang bijak agung. Tetapi orang ini masih berpikir itu tidak cukup. Mengapa? Menurutmu, masalah ini dapat diselesaikan dengan mudah. Sungguh lelucon. Aku akan beritahu kamu betapa bodohnya kamu. Pertama, serahkan cincin penyimpanan semua orang di Aula Hukuman. Orang-orang dari Aula Hukuman tampak putus asa. Kepala suku angin mencibir. Apa yang kamu tunggu? Tidak bisakah kamu mendengar kata-kata Lin Gongsi? Karena tidak punya pilihan lain, orang-orang dari Aula Hukuman menyerahkan cincin penyimpanan mereka. Lin Suan melambaikan tangannya dan menyimpan semuanya. Apakah ini cukup? Tanya kepala suku angin. Lin Suan berkata, ini baru permulaan. Dia menatap pemuda itu lagi. Sebelumnya, kau ingin membunuhku, menindasku, dan mencari jiwaku. Saya berdiri di sini sekarang. Cobalah bergerak. Feng Kong terus mundur, wajahnya penuh keputus asaan. Pemimpin balai hukuman juga berkata, putraku tidak berperasaan dan menyinggung Lin Gongsi. Aku minta maaf atas namanya. Saya menolak. Lin Suan berkata dengan dingin, lalu menatap Feng Kong. Apakah kamu seorang pria? Berdirilah jika kau seorang pria. Aku akan memberimu kesempatan untuk menantangku. Jika kau dapat menghalangi salah satu gerakanku, aku akan membiarkanmu pergi hidup-hidup. Kalau tidak, kau bisa pergi ke neraka dan meminta maaf padaku. Begitu kata-kata itu keluar, wajah orang-orang di sekitarnya berubah. Pupil mata pemimpin aulah hukuman mengecil. Tidak, ayah, selamatkan aku. Wajah Feng Kong penuh dengan kengerian. Tetua tertinggi suku angin mendengus. Sampah, kau bahkan tidak bisa menghalangi satu gerakan pun. Pemimpin aulah hukuman menggertakan giginya. Kong, R, kau bisa melakukannya. Kau juga seorang jenius. Meskipun kamu tidak sekuat Win Phoenix, kamu masih dapat menduduki peringkat sepuluh besar di antara generasi muda suku angin. Kulit kepala Feng Kong menjadi mati rasa, tetapi dia masih melangkah maju. Hanya satu gerakan, dia segera bergerak keluar dan mengeluarkan banyak senjata pertahanan untuk melindungi dirinya. Jika dia dapat menghalangi gerakan ini, dia akan aman. Melihat pemandangan ini, sang naga merah dan yang lainnya merasa jijik. Mata Lin Suan berkedip. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Mati. Pada saat berikutnya, Feng Kong yang dilindungi oleh susunan cahaya dan perisai, tewas. 4735 Apa? Apakah dia sudah mati? Orang-orang klan angin tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Murid-murid muda itu ketakutan. Feng Kong terbunuh oleh kata-kata pihak lain. Dia adalah pakar teratas dalam klan. Para tetua klan angin juga terkejut. Metode macam apa ini? Tidak. Pemimpin aulah hukuman berteriak dengan marah. Dia tidak percaya bahwa putranya bahkan tidak bisa menghalangi satu gerakan pun. Wajah seorang Sein Agung berubah jelek. Dia berkata, Jiwa orang ini terlalu kuat. Dia bisa memblokir seranganku sebelumnya. Dia membunuh Feng Kong dengan teknik mata jiwanya. Yang lain gempar. Jadi itu serangan jiwa. Metode ini terlalu aneh. Anak sialan, aku akan membunuhmu. Pemimpin aulah hukuman meraung. Berhenti. Akan tetapi, pemimpin klan Feng memasang ekspresi jelek saat dia berteriak dengan marah. Pemimpin aulah hukuman berhenti. Sialan. Dia menggertakkan giginya keras sekali hingga hampir patah. Pemimpin klan angin berkata, Apakah Lin Gong si puas? Lin Xuan berkata, Seberapa jauh kamu telah pergi? Bagaimana seekor semut muda dapat meredakan amarahku? Apakah kau pikir apa yang kau lakukan padaku dapat dihapus begitu cepat? Apakah kamu bercanda? Mata Lin Xuan dipenuhi dengan niat membunuh. Dia bersumpah akan membalas dendam dan membuat klan angin menyesalinya. Kemudian, Lin Xuan menatap orang-orang di aulah hukuman dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Mereka yang memasuki pagoda sembilan lantai sebelumnya, bunuh diri saja. Apa? Orang-orang di aulah hukuman dipenuhi dengan keputus asaan. Murid-murid klan angin juga menyusut. Ini adalah tim elit, dan ada banyak ahli yang telah masuk sebelumnya. Sekarang, mereka akan membunuh mereka. Sungguh lelucon. Mereka ingin menghentikannya. Lin Xuan mencibir. Apa? Kamu tidak mau? Baiklah, saya akan melakukannya sendiri. Sambil berbicara, dia melemparkan guci penelan surga. Aura melahap yang mengerikan menyebar ke segala arah. Orang-orang itu segera mundur karena ngeri. Pada saat ini, naga merah tertawa. Mereka juga menyerangku. Bunuh. Setelah mendengar ini, para ahli klan naga segera bergerak. Mengaum. Mengaum. Raungan. Raungan naga bergema di seluruh dunia. Semua jenis kemampuan ilahi klan naga yang mengerikan berhamburan keluar. Puluhan orang langsung tercabik-cabik menjadi kabut berdarah. Nenek Moyang, ini aku. Zang tua, tolong. Orang-orang itu berteriak gila-gilaan, tapi sia-sia saja. Dalam sekejap, mereka semua musnah. Orang-orang klan angin putus asa. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang ini membunuh para ahli mereka di wilayah mereka, tetapi para tetua dan leluhur mereka tidak mengatakan sepatah katapun. Apakah ini kesepakatan diam-diam? Lin Suan menatap mata yang marah itu dan mencibir. Apa? Apakah mereka marah dan putus asa? Tapi tahukah Anda apa yang telah dilakukan klan angin Anda? Patriar klan angin menggunakan alasan mengundangku ke klan angin untuk menekanku. Apa yang terjadi setelah itu? Biarku beritahu sesuatu. Enam orang bijak agung, para tetua yang tak terhitung jumlahnya, dan orang-orang dari Allah hukuman menyiksaku dengan segala cara yang mungkin. Apakah menurutmu tindakanku terhadap klan angin itu berlebihan? Apa? Orang-orang dari klan angin tercengang. Mereka benar-benar tidak tahu tentang masalah ini. Mereka tidak menyangka bahwa hilangnya Lin Suan selama kurun waktu ini sebenarnya karena ia ditekan oleh para ahli dan orang bijak agung mereka. Wajah kepala klan angin menjadi gelap. Dia bertanya, apakah kamu puas sekarang? Lin Suan mendengus dingin dan mengabaikannya. Kemudian, dia menatap master Allah hukuman. Anda menyerang saya secara pribadi. Saya tidak akan membiarkan Anda lolos. Bocah nakal, kau ingin membunuhku. Sang ketua hukuman berteriak dengan marah. Dia adalah seorang bijak agung. Seperti yang diduga, orang-orang dari klan angin juga berteriak. Cukup, jangan pergi terlalu jauh. Kami sudah sangat menoleransimu. Apakah benar-benar berpikir kami takut padamu? Lin Suan mencibir. Apa, Anda tidak puas? Kalau begitu aku akan membuatmu putus asa. Dia melambaikan tangannya, dan orang-orang dari sekolah Pilcauldron dan Longevity Hall berjalan mendekat. Aura mengerikan menyelimuti langit dan bumi. Kekuatan mengerikan itu membuat semua orang putus asa. Kepala klan angin menggertakkan giginya. Dia berkata, jika ketua Allah hukuman meninggal, apakah kemarahanmu akan teredakan? Saya tidak tahu apakah hal ini dapat diredakan sepenuhnya, tetapi saya sangat marah sekarang. Aku akan secara pribadi membalas siksaan yang dilakukan orang ini kepadaku. Jika klan angin tidak mau melakukannya, maka aku sendiri yang akan melakukannya. Jika klan angin hancur, jangan salahkan aku. Niat membunuh muncul di mata Lin Suan. Ekspresi para tetua tertinggi tampak buruk. Mereka berkata, Kepala klan, mengapa kau tidak menyerah pada ketua Allah hukuman? Tetua agung lainnya menghela nafas. Jika dia tidak membayar harganya, bocah nakal ini tidak akan mau menyerah. Seorang bijak agung mungkin dapat meredakan amarahnya. Kepala klan angin menghela nafas dan menutup matanya. Dia berkata, lakukan saja. Iya, para bijak agung menerima perintah itu dan bergerak cepat. Empat orang bijak agung datang di depan balai penghukuman. Jangan salahkan kami, semuanya demi klan. Sialan, apa maumu? Apakah kamu benar-benar ingin membunuhku? Sang ketua hukuman berteriak dengan marah, dan kekuatan dalam tubuhnya meletus. Dia melancarkan serangan tak tertandingi yang menyebabkan sembilan langit dan sepuluh bumi runtuh. Akan tetapi, lawan-lawannya adalah empat orang bijak agung, dan mereka adalah orang bijak agung dari klan yang sama. Keempat orang bijak agung menyerang bersama-sama. Tak lama kemudian, mereka berhasil menekan kepala balai hukuman. Lumpuhkan kultifasinya. Lin Suan mendengus dingin. Karena keempat orang bijak agung telah mengambil keputusan, mereka tidak akan menahan diri. Mereka secara langsung melumpuhkan kultifasi Hallmaster of Punishments. Tidak, kepala balai hukuman putus asa. Tanpa kultifasinya, dia bukan apa-apa. Bahkan, ia menjadi sangat tua dalam sekejap. Dia benar-benar tidak menduga klannya akan menyerah padanya. Sialan, kau akan menyesal. Cepat bunuh bocah ini bersama-sama, atau klan angin akan berada dalam bahaya. Bocah ini pasti tidak akan membiarkan hal ini terjadi begitu saja. Apakah kamu pikir kamu akan aman jika aku mati? Cepat dan serang. Namun, orang-orang klan angin mengabaikannya dan berjalan dari sisi lain. Dia mengeluarkan pedang tak tertandingi dan tombak penghancur besar dari cincin penyimpanannya dan mulai menyerang. Apakah kamu tidak suka menyiksa orang? Aku akan beritahu kamu seperti apa rasanya. Tanpa kultifasinya, pihak lain bagaikan semut baginya. Dia menyerang dengan kuat. Pertama, dia mematahkan semua tulang di tubuh lawannya. Kemudian, ia mulai menggunakan segala macam metode. Ceritan terdengar dan kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Orang-orang klan angin hampir pingsan karena ketakutan. Pada akhirnya, mata Lin Xuan bersinar. Rasakan penderitaan reinkarnasi selama 10.000 tahun. Matilah. Mata ilahi rahasia surgawi mengaktifkan kekuatan reinkarnasi, menarik jiwa pihak lain ke dalam ilusi dan mulai menderita. Pada akhirnya, ketua hukuman balai tumbang. Lin Xuan meraung ke langit, melampiaskan amarahnya. Lin Gong Xi, apakah kamu puas? Seorang bijak agung bertanya dengan hati-hati. Lin Xuan berkata, membunuhnya memang telah banyak menenangkanku, tapi itu masih belum cukup. Apa? Begitu kata-kata itu keluar, para tetua agung tercengang. Ekspresi patriar klan angin berubah drastis. Dia meraung, jangan bertindak terlalu jauh. Apakah kau benar-benar mengira klan angin takut padamu? Seorang sage agung lainnya menggertakkan giginya. Apa yang kau inginkan? Lin Xuan berkata dengan dingin. Aku tidak akan menindas klan angin. Mereka yang menyerangku sebelumnya, tidak peduli apakah mereka adalah sage biasa atau sage agung puncak, harus mati. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak berujung. Lin Xuan menginginkan darah ganti darah. 4.736 Beberapa orang bijak agung yang menyerang sebelumnya memiliki ekspresi jelek karena mereka telah mencoba menekan Lin Xuan sebelumnya. Mereka ingin mengambil jiwanya. Sekarang pihak lain sudah ada di sini, bukankah dia akan membunuh mereka juga? Wajah pemimpin klan Feng menjadi muram. Dia berkata dengan dingin, sebelumnya, aku juga menyerangmu. Apakah kau akan membunuhku juga? Lin Xuan mencibir. Benar sekali, siapapun yang menyerangku sebelumnya akan masuk neraka. Beraninya kau. Kau sedang mencari kematian. Kali ini, banyak sekali ahli klan Feng yang meraung. Pihak lain bahkan tidak membiarkan pemimpin klan mereka pergi. Kali ini, klan Feng tidak tahan lagi. Lin Xuan mendengus. Ada apa? Nyawa pemimpin klanmu penting, tapi nyawaku tidak. Aku sudah bilang kalau kau menyerangku, kau akan menyesalinya. Sekarang, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Bunuh dirimu sendiri. Ketua klan, jangan bicara omong kosong dengannya. Anak ini gila. Bunuh dia dan semua harta karunnya akan menjadi milik kita. Pemimpin klan Feng juga meledak dengan cahaya yang tajam. Masih ada ruang untuk diskusi sebelumnya, tetapi karena pihak lain ingin membunuhnya, tidak ada ruang untuk diskusi. Semua murid klan Feng, dengarkan. Bunuh. Pada saat ini, cahaya tak berujung meledak dari tubuhnya, menyapu sembilan langit dan sepuluh negeri. Para residen tetua agung klan Feng juga menyerang. Badai berkumpul di langit, dan seniman bela diri klan Feng yang tak terhitung jumlahnya bergerak. Sebuah susunan besar muncul, dan pilar-pilar cahaya muncul di kepulauan ilahi satu demi satu. Phoenix angin mengumpulkan sekelompok pasukan dan mulai beroperasi. Klan Feng benar-benar tergerak, mereka ingin membunuh orang di depan mereka sepenuhnya. Lin Xuan meraung sambil mengangkat Gucci pemakan surga, memancarkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Dia berteriak dengan dingin. Semuanya, ikuti aku dan taklukkan sembilan surga bersama-sama. Membunuh. Orang-orang dari sekte Kualipil, Aula Panjang Umur, Keluarga Gu, dan Istana Dewa Api juga bersorak. Ini bukan pertama kalinya mereka mengikuti Lin Xuan. Mereka pernah menyerangnya di Zee Mansion sebelumnya. Sekarang setelah mereka bekerja bersama lagi, mereka sangat akrab satu sama lain. Tak lama kemudian, pertempuran besar pun terjadi. Wu Yuan juga melangkah ke udara dan memanggil binatang langit berbintang. Binatang itu menutupi sembilan langit, dan bintang-bintang yang mengerikan jatuh. Para tetua istana laut gunung yang dibawanya juga mulai menyerang. Di sisi lain, katak itu meraung, Ruzilong, lakukan dengan cepat. Naga merah berteriak dingin. Para naga, dengarkan, bunuh orang-orang klan angin. Terutama mereka yang menyerang kita, jangan biarkan satu pun hidup. Para ahli ras naga menerima perintah dan menyerang dengan kuat. Beberapa dari mereka berubah wujud menjadi manusia dan seperti dewa perang yang luar biasa. Beberapa bahkan lebih lugas dan langsung berubah menjadi wujud asli mereka. Naga yang tak terhitung jumlahnya meraung di antara langit dan bumi. Dengan satu serangan, beberapa pulau suci di bawahnya hancur. Semua formasi, bangunan, gunung, sungai, dan bahkan seniman bela diri di atasnya pun musnah. Tidak. Orang-orang dari klan angin putus asa. Mereka tidak menyangka orang-orang ini begitu kuat. Bunuh bocah nakal itu untukku. Seorang bijak agung dari Windefog yang menghunus kapak terbang di udara menuju linsuan. Aura mengerikan menyelimuti linsuan seperti kapak dewa raksasa. Linsuan memanggil Void Beast di sampingnya dan menghindar dengan cepat. Pada saat yang sama, ia menggunakan grit sage tower untuk memblokirnya. Dengan bunyi dentang, ia dipaksa mundur, darah dan kinya bergejolak. Di sampingnya, seorang bijak agung lainnya menyerbu. Orang bijak agung itu memegang kipas. Saat dia melambaikannya, badai mengembun di langit, ingin mencabik-cabik tubuh linsuan. Linsuan meraung dan menggunakan menara sage agung untuk bertahan. Pada saat yang sama, ia menggunakan toples pemakan surga hingga batas maksimal dan menghindar dengan cepat. Pada saat ini, para resi agung dari sekte kualipil dan aula panjang umur berjalan mendekat. Dewa abadi yang agung, mundurlah. Ayo serang. Mereka menyerang dengan kuat. Linsuan menyapu pandangannya ke segala arah dan menatap murid-murid muda klan angin. Ayo, serang bersama. Aku akan menerimanya. Fenghuang mengertakan giginya dan pedang tajam muncul di tangannya. Angin mengguncang sembilan langit. Sebuah teknik pedang yang tiada taraf dilancarkan. Linsuan mencibir dan menyerang dengan kedua telapak tangannya. Dua segel penguasa manusia melesat keluar dan menghancurkan segalanya. Dia menyerang di depan Fenghuang, tubuh dewa sembilan yang bersinar terang saat dia bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Bagaimana mungkin Fenghuang bisa menandingi tubuh ilahi? Dia terluka dalam sekejap. Sayap roh angin muncul di punggungnya dan membawanya kembali dengan cepat. Orang-orang klan angin pandai dalam kecepatan. Pada saat ini, mereka berubah menjadi kecepatan ekstrim dan terus menghindar. Pada saat yang sama, mereka menyerang berbagai titik vital Linsuan. Kecepatanmu sedikit lebih lambat dari Guang Ming. Mata Linsuan berseri-seri dengan cahaya kemasan. Dia menyapu pandangannya dan mulai mengunci posisi Fenghuang. Kecepatan Fenghuang memang sangat cepat, tetapi dia tidak bisa lepas dari tatapannya. Tatapan mata jiwa melesat satu demi satu. Fenghuang merasakan serangan jiwa dan dengan cepat bertahan, tetapi dia masih terlambat selangkah. Jiwa Linsuan bukanlah sesuatu yang dapat ia tolak. Setelah ia keluar, jari Linsuan menembus bahunya dan salah satu lengannya menghilang. Itu berubah menjadi kabut berdarah. Seluruh tubuhnya juga terpental. Apakah Fenghuang dikalahkan? Para jenius muda dari klan angin terkejut. Sialan, semua orang menyerang bersama. Lebih dari selusin orang jenius menyerbu. Linsuan tertawa terbahak-bahak. Dia mengayunkan pedang penghancur besar di tangannya dan awan-awan iblis di langit bergejolak. Tubuh beberapa orang jenius terbelah. Dia terlalu kuat. Linsuan membunuh para murid muda. Seperti seekor naga raksasa yang memasuki kawanan serigala, dia menyapu ke segala arah. Siapapun yang terkena serangannya akan berubah menjadi kabut berdarah, menderita luka serius, atau langsung mati. Tidak. Ketika pemimpin klan Fengh melihat pemandangan ini, matanya berubah merah. Sialan, dia memaksa seorang Sein Agung dari Istana Dewa Api untuk mundur. Kemudian, dia meraung ke langit. Dia menggunakan kartu trufnya, aktifkan senjata suci. Di tangannya, kipas angin yang mengerikan terbentuk. Kipas angin dan hujan delapan kehancuran. Senjata suci klan angin. Pada saat ini, dia menggunakan kekuatan penuhnya dan langsung melukai orang suci agung dari Istana Dewa Api. Kemudian, para orang suci agung klan angin dengan cepat berkumpul dan datang ke sisi pemimpin klan Fengh. Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mengendalikan kipas angin dan hujan delapan kehancuran. Badai datang dan tetesan air hujan jatuh. Setiap tetes dapat menembus ahli yang tak tertandingi. Senjata suci. Di antara senjata suci, itu merupakan eksistensi teratas. Pada saat ini, itu sungguh mengerikan. Bersaing dalam persenjataan, kau sedang mencari kematian, Lin Suan mencibir. Dia melemparkan guci pemakan surga ke langit dan berkata, berikan padaku kekuatanmu. Para orang suci agung di pihak Lin Suan juga memadatkan kekuatan mereka dan menyalurkannya ke dalam guci pemakan surga. Toples pemakan surga memancarkan cahaya yang mengerikan. Pusaran air yang tak berujung mengembun dan berputar, menelan semua badai dan hujan di langit. Kemudian, Lin Suan mengeluarkan pedang naga besar. Berikan aku kekuatan. Dia meraung. Para santo agung menyalurkan kekuatan mereka kepadanya lagi. Memotong. Dengan satu tebasan, seolah-olah seekor naga suci telah bangkit dan menyapu sembilan langit. Pada saat ini, pupil para ahli klan naga menyusut. Sungguh aura daun naga yang kuat. Ini adalah jiwa pedang naga agung. Apakah ini teknik kultivasi legendaris atau seni suci? Orang-orang klan naga juga bersujud menyembah. Ledakan. Klan Feng menggunakan kipas angin delapan kehancuran untuk menangkis dengan sekuat tenaga. Ledakan keduanya menggemparkan dunia. Orang-orang klan Feng mundur dan memuntahkan darah. Banyak sekali, mulut tetua tertinggi berdarah, dan pemimpin klan Feng juga memuntahkan darah. Mereka terlalu kuat. Perlu diketahui bahwa ini bukan satu kekuatan yang menyerang mereka. Lin Suan telah mengumpulkan beberapa ahli elit dari sekte yang tak tertandingi. Satu lawan banyak, klan Feng tidak bisa melawan sama sekali. Pergi dan mintalah bantuan. Pemimpin klan Feng meraung. Dalam situasi ini, klan Feng tidak bisa melawan sendirian. Mereka harus meminta bantuan. Para tetua klan Feng melarikan diri satu demi satu. Tampaknya mereka akan meminta bantuan dari keluarga-keluarga remote antiquity lainnya dan sekte-sekte yang tak tertandingi. 4737. Tak lama kemudian, berita mengenai hal ini menyebar. Banyak orang terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Suan akan menyerang klan angin setelah menyerang rumah Si. Dia bertindak terlalu jauh. Klan gagak emas sangat marah ketika mereka mendengar hal itu. Siapakah dia menurut pendapatnya? Apakah dia benar-benar mengira dia bisa bertindak kejam terhadap keluarga purbakala terpencil? Pemimpin klan gagak emas melihat ke depan. Tetua klan angin berkata, jangan khawatir, kami akan mengirim orang ke sana. Terima kasih. Klan angin sangat berterima kasih atas kebaikan klan gagak emas. Pada saat yang sama, klan cahaya, klan surga suci, sekte awan tenang, dan bahkan istana Si pun datang mengundang mereka untuk menyerang Lin Suan. Orang-orang dari sekte awan tenang menolak mereka secara langsung. Kejadian sebelumnya telah menyebabkan master sekte mereka terluka parah. Mereka tidak ingin berpartisipasi dalam apapun sekarang. Orang-orang dari klan cahaya dan klan surga suci mengerutkan kening. Apakah Lin Suan benar-benar sombong? Mereka tidak berpikir begitu. Pemimpin klan cahaya bertanya, apa yang terjadi? Mengapa Lin Suan menyerang klan angin? Apa? Tetua klan angin ragu-ragu. Dia tidak dapat mengatakan bahwa mereka ingin menekan Lin Suan dan mencuri harta karunnya. Melihat hal ini, orang-orang dari klan cahaya pun mengerti. Ia berkata, sepertinya tidak sesederhana itu. Jika memang begitu, kami tidak bisa membantu. Mendesah. Tetua klan angin mendesah dan berbalik untuk pergi. Meskipun klan surga suci curiga, pemimpin klan surga suci telah bergabung dengan klan angin untuk menyerang hirarki Neterward. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk melihatnya. Tak lama kemudian, para bijak agung dari klan gagak emas dan klan surga suci pun tiba. Ketika orang-orang klan angin melihat ini, mereka begitu gembira hingga hampir menangis. Pemimpin klan angin berseru, teman, kau datang di waktu yang tepat. Cepat, bantu aku meredam mereka. Bocah ini terlalu sombong. Ketika para orang bijak agung dari klan gagak emas tiba, mereka menatap linsuan dengan niat membunuh. Pergilah ke neraka. Mereka menyerang dengan agresif. Orang-orang di samping linsuan berteriak dingin. Tetua tertinggi aula panjang umur dan para ahli klan naga menyerang, memaksa para bijak agung klan gagak emas mundur. Sial, mengapa ada orang-orang klan naga? Mereka terkejut. Pada saat ini, binatang langit berbintang di langit memancarkan puluhan ribu sinar cahaya, yang membuat kulit kepala mereka mati rasa. Kali ini jumlah orangnya bahkan lebih banyak lagi dibanding saat mereka menyerang Purple Mansion. Ketika Patriar keras suci tiba dan melihat kejadian ini, dia berkata, semuanya, dengarkan aku. Ini sepertinya salah paham. Dilihat dari penampilannya, mereka tidak bermaksud menyerang secara langsung, tetapi hadir untuk menengahi. Tidak ada kesalahpahaman, bunuh saja mereka secara langsung. Pemimpin klan Win datang dan berkata sambil menggertakkan gigi. Di sisi lain, Lin Xuan melambaikan tangannya. Semua orang berhenti dan menatap para pendatang baru dengan ekspresi dingin. Lin Xuan melihat ke depan dan sedikit mengernyit. Ras gagak emas, beraninya kau datang. Kau tidak tahu arti kematian. Aku akan mengirim kalian semua ke neraka bersama-sama. Pada saat yang sama, dia melihat orang-orang dari klan St. Heavens. Klan St. Heavens, apakah kalian ingin menjadi musuhku juga? Mengapa Lin Gongzi menyerang klan angin? Patriar keras suci bertanya. Jika pihak lain menyerang tanpa alasan apapun, mereka harus bergerak apapun yang terjadi. Karena klan St. Heavens mereka bisa jadi adalah klan angin berikutnya. Lin Xuan tertawa saat mendengarnya. Bukankah klan angin sudah memberitahumu alasan mereka mengundangmu ke sini? Baiklah, aku akan beritahu kau. Pemimpin klan angin menipuku di sini dan menekanku. Enam orang bijak agung ingin mengambil jiwaku dan mencuri warisan sembilan matahariku. Apakah menurutmu aku harus membalas dendam? Apa? Orang-orang dari ras suci terkejut. Para bijak agung menghirup udara dingin. Wajah Patriar keras suci menjadi gelap. Dia tahu ada masalah, tetapi dia tidak menyangka masalahnya akan seserius itu. Tidak mengherankan bahwa Lin Xuan akan memimpin orang untuk menyerang klan angin. Di sisi lain, mata para orang bijak agung dari ras gagak emas berkedip-kedip. Mereka memandang klan angin. Pemimpin klan angin berkata, jangan dengarkan omong kosongnya. Bocah ini terlalu sombong. Ayo kita kalahkan dia bersama-sama. Namun, Patriar keras suci menggelengkan kepalanya dan mendesah. Taoise Feng, kita tidak bisa melakukan ini. Wajah pemimpin klan angin berubah. Pemimpin klan ras gagak emas berkata, apakah kamu takut padanya? Pemimpin klan ras suci berkata, enam orang bijak agung yang mengepung seorang pemuda telah melanggar peraturan yang kita buat bersama. Saya tidak punya alasan untuk mengambil tindakan. Namun, mengingat klan saya memiliki hubungan baik dengan klan angin selama bertahun-tahun, saya dapat memberi Anda bantuan. Tetapi jika Anda ingin kami menyerang Lin Suan secara langsung, kami tidak akan melakukannya. Ras suci menarik garis yang jelas di antara mereka. Lin Suan mengangguk. Bagus sekali. Kemudian, dia menatap pemimpin klan Golden Crow race dan mencibir. Kenapa? Apakah kamu berniat berpihak pada klan angin? Kalau begitu, jangan salahkan aku. Selanjutnya, saya akan menyerang ras gagak emas. Wajah pemimpin klan Golden Crow berubah. Jika demikian, apakah mereka mampu menahan Lin Suan dan begitu banyak orang yang menakutkan? Untuk sesaat, mereka ragu-ragu. Orang-orang klan angin putus asa. Namun, pada saat ini, pemimpin klan angin datang ke rumah Xi dan meminta bala bantuan. Ketika Feng Shaoxing mendengar hal ini, dia menghela nafas. Dia membawa para ahli dari Xi Mansion dan menuju ke klan angin. Pada saat krisis ini, mereka turun dari langit. Bagus, orang-orang dari Xi Mansion ada di sini. Melihat Feng Shaoxing dan orang-orang dari Xi Mansion, orang-orang dari klan angin pun pulih. Mereka berharap Xi Mansion akan berdiri di pihak mereka. Lalu, muncullah harapan. Itu adalah orang-orang dari Xi Mansion. Para ahli dari klan naga mengerutkan kening. Orang-orang dari istana laut gunung menghirup udara dingin. Sekte besar lainnya juga menghadapi musuh besar. Dulu, banyak ahli dan sekte yang bergabung untuk menyerang Xi Mansion, tetapi Xi Mansion tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka hanya dapat melukai pihak lain. Jika segel Xi Mansion tidak rusak, kerugian mereka akan lebih besar lagi. Sekarang setelah Xi Mansion ada di sini, situasinya menjadi rumit. Anak muda, jangan pergi terlalu jauh. Feng Shaoxing menatap Lin Xuan dan berkata dengan dingin. Kamu telah membunuh banyak ahli klan angin. Kamu bisa berhenti sekarang. Kau ingin aku berhenti dengan beberapa kata saja. Konyol. Kalau begitu, aku akan menindasmu, menyiksamu, mencuri warisanmu, lalu meminta maaf padamu. Apakah itu tidak apa-apa? Jika kau setuju, aku akan melakukannya kepadamu sekarang juga. Lin Xuan mendengus. Wajah Feng Shaoxing menjadi muram. Apa yang kamu inginkan? Lin Xuan tertawa dingin. Sudah kubilang. Sederhana saja. Mereka yang menyerangku sebelumnya harus mati. Termasuk patriar klan angin. Wajah Feng Shaoxing berubah saat mendengar itu. Jika kepala keluarga klan angin terbunuh, bukankah klan angin akan menjadi bahan tertawaan? Mengapa Anda takut kehilangan muka dan menderita kerugian besar? Lalu, saat kau berada di atasku, apakah kau memikirkan akibatnya? Lin Xuan mendengus. Ayo, Zimanshan. Apakah menurutmu kamu bisa mewakili Zimanshan? Paling-paling kita hanya akan bertempur di pertempuran yang lain saja. Apakah pengadilan surgawi pernah takut padamu? Lin Xuan mendengus dan guci pemakan surga bersinar terang. Lin Xuan memiliki guci pemakan surga dan telah bergabung dengan Heisan. Oleh karena itu, orang-orang ini telah lama menganggapnya sebagai seseorang dari pengadilan surgawi. Jika memang begitu, dia tidak perlu menyembunyikannya. Hari ini, dia akan menggunakan identitasnya sebagai seseorang dari pengadilan surgawi untuk melawan Zimanshan. 4738 Kalau sudah begitu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Tuan Muda Feng berteriak, ayo kita lakukan. Dia membawa orang-orang dari Istana Ungu keluar. Di sisi lain, orang-orang dari Ras Gagak Emas menarik nafas dalam-dalam. Mereka berkata mereka bisa melakukannya, tetapi setelah menekan anak ini, dia harus memberi mereka bagian dari warisan sembilan matahari. Berengsek! Pemimpin perlombaan angin menggertakkan giginya. Tetapi pada saat ini, mereka benar-benar membutuhkan kekuatan satu sama lain. Orang-orang dari Ras Surga Suci mundur ke belakang. Mereka tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran. Pertarungan telah dimulai. Dengan bergabungnya klan Purple Mansion dan klan Golden Crow, kekuatan klan angin menjadi sangat kuat. Tiga senjata Sein legendaris dilepaskan. Cahaya yang tak tertandingi menyerbu. Itu sangat menakutkan. Membunuh. Lin Suan Mraung. Dia mengeluarkan jiwa pedang naga agung, melepaskan cahaya yang mengerikan. Berikan aku kekuatan. Dia meraung. Kruzilong, Arrai, gunakan jalur spiritual di sini. Kruzilong, dengan bantuan para ahli dari Ras Naga, menyiapkan susunan yang sangat besar. Ia menggunakan kekuatan dari 81 pulau dan menuangkan semuanya ke dalam jiwa pedang naga agung. Energi naga meledak. Ditambah dengan darah naga yang disediakan oleh naga merah dan yang lainnya, jiwa pedang naga agung sangat kuat saat ini. Dengan satu tebasan, langit dan bumi hancur berkeping-keping. Tebasan ini bagaikan pedang dewa. Bahkan jika lawan memiliki tiga senjata sein legendaris, mereka tetap terdorong mundur. Setelah tebasan itu, wajah Lin Suan pucat pasi. Retakan tak berujung muncul di tangannya. Menggunakan kekuatan jiwa pedang naga agung seperti itu terlalu berat baginya. Lengannya patah dan berubah menjadi kabut berdarah. Dengan menggunakan seni keabadian, lengannya yang patah pulih. Di sampingnya, dan Feng memberinya sejumlah besar pil. Pada saat yang sama, puluhan pulau di Pulau Winrace hancur dan berubah menjadi abu. Semua energinya terkuras abis. Orang-orang dari ras angin putus asa. Ini menggunakan kekuatan mereka untuk menyerang mereka. Sialan, seal, mereka tidak boleh membiarkan mereka menggunakan energi dari urat spiritual. Phoenix memimpin orang-orang untuk segera menyegel urat spiritual. Orang-orang dari ras gagak emas dan ras rumah umu terkejut. Apakah ini pedang naga besar yang legendaris? Itu terlalu kuat. Terlebih lagi, lawannya adalah seorang penyerang. Kekuatan serangannya tak tertandingi. Mereka memuntahkan darah. Tanpa senjata bijak, tak seorang pun akan mampu bertahan dari serangan pedang ini. Bahkan para bijak agung akan terbunuh secara fisik dan mental. Sialan, Feng Shaoxing berteriak dengan marah. Bagi orang-orang dari pemerintah Xi, mereka harus menggunakan kartu truf mereka. Sekte Istana Ungu memiliki banyak metode, meskipun mereka harus membayar harganya. Seseorang dengan ki iblis yang mengerikan di sekujur tubuhnya berkata, aku bisa membangun gerbang dunia bawah sembilan. Semua orang, berikan aku kekuatan. Karena olah Istana Ungu memiliki kitab suci sembilan neter, jelaslah bahwa seseorang telah menguasainya. Sang Santo Agung mulai membaca mantra. Sebuah gerbang sembilan dunia bawah muncul di belakangnya, memancarkan aura yang mengerikan. Orang-orang di sekitarnya juga memberikan energi, dan sembilan pintu dunia bawah pun terbuka. Aura mengerikan menyebar dari dalam. Jelas, dewa yang tidak dikenal akan segera muncul. Betapa mengerikannya. Legenda mengatakan bahwa gerbang sembilan dunia bawah terhubung ke dunia lain. Itu sangat mengerikan. Orang-orang dari olah panjang umur terkejut. Lin Suan dan yang lainnya semua mengerutkan kening. Lin Suan menggertakkan giginya. Dia berkata bahwa dia akan menggunakan Heaven Swallowing Jar untuk memblokir senjata Saint legendaris dan kemudian menggunakan Great Dragon Sword untuk menyerang mereka. Dengan cara ini, ia akan terbelah menjadi dua. Meskipun Sang Santo Agung dapat memberinya energi, ia takut tubuhnya akan terluka parah. Pada saat kritis ini, sembilan kuali muncul di langit, menekan sebagian dunia. Gerbang sembilan dunia bawah terus hancur. Sang Santo Agung batuk darah dan terpental. Suara keras terdengar. Istana Ungu, apakah menurutmu Istana Surgawi tidak memiliki siapapun? Orang-orang dari pengadilan Surgawi telah datang. Orang-orang dari klan angin merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Sembilan kuali mekar di langit, dan sosok-sosok yang samar-samar terlihat berkedip-kedip. Jika Istana Ungu ingin bertarung, pengadilan Surgawi akan menemani mereka sampai akhir. Berengsek! Feng Shaoxing menggertakkan giginya. Orang-orang dari klan gagak emas juga bertindak seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Mereka telah melihat metode orang-orang ini sebelumnya. Pada saat ini, cahaya ungu melesat melintasi langit dari jauh, dan sebuah gulungan muncul di depan Feng Shaoxing. Setelah Feng Shaoxing menerimanya, dia meraum marah. Apa yang sedang terjadi? Tanya pemimpin klan angin. Feng Shaoxing mengatupkan giginya dan memejamkan matanya. Dia berkata bahwa Istana Ungu telah mengirim surat yang mengatakan bahwa mereka tidak ingin mereka terlalu banyak berpartisipasi. Apa? Istana Ungu meninggalkan mereka? Ekspresi orang-orang dari klan angin berubah drastis. Seharusnya tidak, klan angin bersedia berdiri di pihak Istana Ungu. Tolong, Istana Ungu harus mendukung kami sepenuhnya. Kata salah satu orang bijak agung yang berdiri di samping Feng Shaoxing. Tentu saja kami ingin membantu Anda. Namun, insiden penyegelan tersebut menyebabkan kerusakan serius pada Istana Valet kami. Kita tidak dapat memobilisasi terlalu banyak kekuatan sekarang. Hanya bisa dikatakan bahwa keberuntunganmu kali ini tidak baik. Lebih baik lakukan apa yang dikatakan anak ini. Kalau tidak, jika mereka benar-benar bertarung, 81 pulau klan angin mungkin akan hancur. Brengsek. Tidak. Sein Agung klan angin meraum. Pemimpin klan angin juga menggertakkan giginya. Bahkan tanpa Istana Ungu, aku juga bisa melakukannya. Apakah kamu pikir kita tidak punya kartu truf? Ayo, gunakanlah. Klan angin adalah keluarga kuno dengan warisan puluhan ribu tahun. Mereka jelas memiliki kartu truf, tetapi mereka tidak akan menggunakannya kecuali jika itu masalah hidup dan mati. Pemimpin klan angin melihat bahwa ini adalah masalah hidup dan mati, jadi dia harus menggunakan kartu trufnya. Krune yang tak berujung muncul di tubuhnya saat dia menggunakan kekuatan garis keturunannya secara ekstrim. Dia mengeluarkan segel klan angin. Lima orang suci agung lainnya juga berdiri di lima arah yang berbeda. Mereka membentuk formasi untuk berkomunikasi dengan kekuatan langit dan bumi. Salah satu gunung bersinar terang. Tanah retak terbuka, dan ada kristal-kristal suci yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Ada banyak laki-laki tua yang tidur di sana. Berdengung. Pada saat ini, cahaya pedang menyambar dan membelah formasi menjadi dua. Pemimpin klan angin dan yang lainnya gemetar dan memuntahkan darah. Wajah mereka pucat. Siapa yang berani menyerang mereka? Pada saat berikutnya, mereka melihat seorang lelaki tua kurus yang tampak seperti bumi berjalan mendekat. Kekuatan angin di tubuhnya sangat mengerikan. Itu adalah penatua Feng Yi. Pemimpin klan angin berseru. Anggota klan angin lainnya juga berlutut di tanah. Salam, Patriark. Dia adalah ahli tertua dari klan angin yang masih terjaga. Dalam 30 tahun berikutnya, dia akan disegel dan menjadi kartu truf mereka. Dia tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran biasa karena akan menghabiskan vitalitas dan kekuatan hidupnya. Namun, dia telah bergerak saat ini. Penatua Feng Yi, mengapa Anda tidak membiarkan saya menggunakan kartu truf saya? Pemimpin klan angin meraung. Tetua Feng Yi bersandar pada tongkatnya dan mendengus dingin. Kau tidak pantas menggunakan kartu trufmu. Kali ini, itu semua milikmu. Tidak, segala yang kulakukan adalah untuk klan. Baiklah, tidak perlu dikatakan lagi. Tapi, kartu truf klan angin ditujukan untuk momen hidup dan mati yang sesungguhnya. Bukan untukmu. Mata tetua Feng Yi bersinar dengan cahaya dingin. Dia berjalan mendekat dan menatap linsuan. Saya sudah tahu apa yang Anda inginkan dari saya, dan saya dapat memenuhi keinginan Anda. Namun, kau harus berjanji padaku bahwa setelah orang-orang ini mati, kau tidak boleh membawa orang untuk menyerang klan angin. Tentu, tetapi permintaanku adalah agar ke-6 orang suci agung, termasuk pemimpin klan angin, harus mati. Kau tidak keberatan, kan? Tetua Feng Yi memejamkan mata dan mendesah. Dia tidak keberatan. 4.739 Mendengar ini, orang-orang suku angin tercengang. Apakah mereka benar-benar akan membiarkan ke-6 orang bijak agung itu mati? Ini merupakan kehilangan besar bagi keluarga remote antiquity. Itulah orang bijak yang agung. Namun mereka tidak punya pilihan lain. Jika ke-6 orang bijak agung tidak mati, lebih banyak orang dari suku angin yang akan mati. Tetua Feng Yi berbalik dan menatap mereka berenam. Kenapa? Apakah kalian masih ingin melawan? Sejauh mana Anda ingin melibatkan suku Anda? Dia kemudian menatap pemimpin suku angin dan mendesah. Lakukan sendiri. Kau adalah pemimpin suku. Matilah dengan bermartabat. Aku tahu. Pemimpin suku angin tampak putus asa di matanya. Demi sukunya, dia harus mati. Ia melihat orang-orang di sekitarnya dan berkata, Lakukan saja. Mari kita berikan jalan keluar bagi keturunan kita. Apakah kami sungguh-sungguh melakukan sesuatu yang salah? Wajah orang-orang suku angin dipenuhi dengan keputus asaan. Kemudian, mereka mulai membakar diri mereka sendiri. Enam bola api ilahi bermekaran di langit. Cahaya itu menerangi seluruh langit. Aura yang mengerikan membuat bulu kuduk semua orang merinding. Akhirnya, mereka berubah menjadi abu. Pemimpin. Orang-orang suku angin berlutut di tanah. Darah mengalir deras dari langit. Enam orang bijak agung suku angin telah tiada. Apakah Lin Gongsi puas? Tetua Feng Yi memandang Lin Xuan. Lin Xuan berkata dengan dingin. Jika ada waktu berikutnya, itu tidak akan sesederhana itu. Aku akan menghancurkan seluruh suku angin. Ayo pergi. Mereka yang menyerangnya sebelumnya, tak peduli apakah mereka orang bijak agung atau raja. Semuanya mati. Sekarang mereka semua telah mati. Balas dendamnya dapat dianggap selesai. Oleh karena itu, dia bisa pergi sekarang. Ayo pergi. Dia berbalik dan pergi bersama orang-orang dari Pil Coldron Sek dan Eternal Life Hall. Di sisi lain, Naga Merah dan Wu Yuan juga pergi bersama orang-orang mereka. Kelompok mereka menghilang dari suku angin. Masyarakat suku angin dipenuhi dengan keputus asaan. Penatua Feng Yi memandang suku surga suci dan suku gagak emas. Terima kasih sudah datang. Suku angin pasti akan membalas budi Anda di masa mendatang. Kemudian dia melihat ke arah orang-orang di Zee Mansion. Terima kasih juga. Jika ada yang Anda butuhkan di masa mendatang, silakan beritahu saya. Feng Shaoxing menyaksikan pemandangan itu dan mendesah. Tampaknya dia bukan satu-satunya yang masuk ke pemerintah Xi. Di masa depan, klan angin juga akan berada di pihak pemerintah Xi. Phoenix berdiri di atas Pulau Dewa dan benar-benar terpana. Bangsa angin telah kehilangan tujuh orang bijak agung, termasuk pemimpin mereka, karena seorang pemuda. Kerugian macam apa ini? Sial, dia tidak bisa menerimanya. Dia menggertakkan giginya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Setelah ini, kekuatan klan angin akan sangat berkurang. Mereka harus memulihkan diri di masa mendatang. Lebih jauh lagi, mereka tidak akan pernah berani memprovokasi Lin Suan lagi. Setelah itu, ras Holy Heavens, ras Golden Crow, dan ras Valet Mansion pergi satu demi satu. Berita mengenai hal ini dengan cepat menyebar. Ketika semua orang mengetahui hasilnya, mereka semua tercengang. Tidak mungkin, pemimpin klan Feng sudah meninggal, dan masih ada enam orang suci agung lainnya. Lebih dari selusin Pulau Suci klan angin telah dihancurkan. Ya Tuhan, Lin Woody ini sungguh menantang surga. Apakah tidak ada seorang pun yang dapat mengendalikannya? Namun, kebenaran juga tersebar. Beberapa orang mengatakan bahwa klan angin pantas mendapatkannya. Dikatakan bahwa pemimpin klan-klan angin secara pribadi telah memimpin enam orang bijak agung untuk mengambil jiwa Lin Suan. Mereka bahkan ingin mendapatkan warisan sembilan matahari. Lin Suan adalah serangan balik pasif. Jadi ada hal seperti itu. Tampaknya klan angin benar-benar tidak beruntung. Kali ini, mereka telah menembak kaki mereka sendiri. Sepertinya mereka tidak bisa menyentuh Lin Suan di masa depan. Banyak keluarga yang terkejut. Meskipun Lin Suan memiliki banyak harta, harga yang harus dibayar untuk memprovokasi dia terlalu tinggi. Lin Suan telah menimbulkan kehebohan di kota kuno Taiking. Pada saat ini, semua orang merasa kagum padanya. Keluarga-keluarga kuno dan sekte-sekte yang tak tertandingi itu tidak berani menyentuhnya. Di sisi lain, Lin Suan dan yang lainnya tidak pergi. Mereka bersembunyi dalam kehampaan, seolah menunggu sesuatu. Api yang tak terhitung jumlahnya membumbung tinggi ke langit di depannya, membentuk satu demi satu golden crow. Orang-orang ini adalah orang-orang kuat dari klan gagak emas yang telah meninggalkan klan angin. Pada saat ini, mereka bergegas kembali ke klan mereka. Kemudian, pada saat berikutnya, langit runtuh dan bumi retak. Aura mengerikan yang tak terhitung jumlahnya menyegel sekelilingnya. Siapa kamu? Para pembangkit tenaga listrik klan gagak emas bergemuruh. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Jika keberani menyentuhku, aku akan membuatmu menyesal. Karena kamu akan membantu klan angin, maka pergilah ke neraka dan temui pemimpin klan angin. Lin Suan berjalan keluar dan berkata dengan dingin. Sialan anak kecil, itu kamu. Berlari. Para bijak agung dari klan gagak emas berubah menjadi hijau. Mereka tidak menyangka pihak lain akan mencegat mereka di tengah jalan. Sialan, pihak lain memiliki lebih banyak orang bijak agung daripada mereka. Mereka sama sekali tidak sebanding dengan mereka. Berlari. Para bijak agung ini melarikan diri ke segala arah, tetapi bagaimana mereka bisa lolos. Dalam pertempuran ini, para petinggi klan gagak emas yang berusaha menolong semuanya tewas. Jiwa mereka hancur, tetapi tubuh mereka berubah menjadi barbecue yang lesat. Mereka dibawa pergi. Tidak lama kemudian, berita datang dari kota kuno Taiking bahwa beberapa orang bijak agung dan tokoh-tokoh penting dari klan gagak emas juga telah meninggal. Tidak seorang pun tahu siapa yang melakukannya. Banyak sekali orang yang terkejut ketika mendengar berita itu. Mereka sudah menduga bahwa pasti Lin Suan yang melakukannya, tetapi mereka tidak punya bukti. Setelah klan gagak emas mengetahui hal itu, mereka menjadi gila. Akan tetapi, mereka hanya bisa menjadi gila karena marah dan tidak berani menyerang. Lin Suan saat ini benar-benar kuat hingga ekstrim, dan dia dapat menekan klan leluhur. Jika mereka ingin membalas dendam, mereka hanya dapat menemukan kesempatan di masa depan. Lin Suan dan yang lainnya kembali ke Sekte Kualipil. Mereka memulai perjamuan. Yewudao sedang menunggu di Sekte Kualipil. Ketika dia melihat Lin Suan, dia berkata, Senang sekali kamu baik-baik saja. Lin Suan berjalan mendekat dan berkata, Kali ini semua berkatmu. Kamu menyelamatkan hidupku. Jika kamu butuh sesuatu di masa mendatang, katakan saja padaku. Aku tidak akan cemberut. Kita ini saudara, jadi ini bukan apa-apa. Yewudao tersenyum. Ya, benar, saudaraku, mari kita minum. Lin Suan tertawa dan menarik Yewudao untuk minum. Para petinggi istana Laut Gunung, keluarga Gu, Aula Panjang Umur, istana Dewa Api, dan sekte lainnya tidak pergi. Mereka minum dan mengobrol bersama. Lin Suan mengucapkan terima kasih kepada mereka satu per satu. Kali ini, semua itu berkat mereka. Kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya. Naga Merah, Katak, dan Si Putih berkumpul bersama dan minum dengan gembira. Adapun makanan mereka, tentu saja mayat Golden Crow Grand Sage yang baru saja dibunuh. Mereka sebesar gunung dan mengandung energi yang tak terbatas. Tidak hanya lezat, tetapi juga dapat meningkatkan kekuatannya. Setelah makan ini, tubuh semua orang bersinar cemerlang, seolah-olah mereka telah naik ke keabadian. Semua orang berkumpul selama setengah bulan sebelum sekte-sekte mengucapkan selamat tinggal satu per satu. Ola panjang umur, istana Dewa Api, dan keluarga Gu membawa beberapa tokoh terkemuka mereka kembali ke Gunung Abadi. Lin Suan berjanji kepada mereka bahwa dia akan pergi ke Gunung Abadi di masa depan dan membantu mereka memetik ramuan abadi. Para tokoh terkemuka dari ketiga sekte sangat berterima kasih. Di sisi lain, Lin Suan juga bertemu dengan Penatua Wuyuan. Bantuan Istana Laut Gunung juga memainkan peran besar dalam hal ini. Kata Tetua Wuyuan sambil tersenyum. Kamu adalah anggota Istana Laut Gunung. Tentu saja, aku harus membantumu. Murid-murid Istana Laut Gunung tidak boleh diganggu oleh siapapun. Anak kecil, aku punya harapan besar padamu. Tetua Wuyuan juga sangat menghargai Lin Suan. Dia adalah seorang jenius muda yang bisa menjadi eksistensi yang tak tertandingi di masa depan. Dia bahkan mungkin memasuki alam kaisar. Istana Laut Gunung tentu saja harus mendukungnya. 4740 Penguasa Istana Wuyuan mengundang Lin Suan kembali ke Istana Gunung dan Laut. Lin Suan bertanya-tanya apakah dia harus pergi atau tidak. Bagaimanapun, dia telah menyebabkan dua badai besar di sini. Klan Angin dan Klan Zifu mungkin ingin membunuhnya. Dia tidak akan memberi mereka kesempatan. Dia siap untuk pergi. Pada saat ini, Naga Merah datang dan berkata, Aku juga akan pergi. Nak, kau harus kembali ke Klan Naga bersamaku. Klan Naga Laut Hitam adalah tetangga kita, jadi mereka sedang dalam perjalanan. Penguasa Istana Wuyuan tersenyum. Memang, Istana Laut Gunung mengandalkan Pegunungan dan Laut Hitam di sisi lain. Baiklah, mari kita pergi bersama. Lin Suan mengangguk. Kemudian, dia menatap Yewudao dan bertanya, Wudao, kemana kamu akan pergi selanjutnya? Yewudao berkata, Saya keluar untuk berkultivasi. Sekarang setelah saya melihat para jenius di kota kuno Taiking, saya akan pergi ke kota lain. Kota kuno Holy Abyss. Kota ini lebih kuat dari kota kuno Taiking, dan ada lebih banyak orang jenius di sana. Saudara Lin, datanglah setelah kamu selesai. Kota kuno Holy Abyss. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Baiklah, aku akan pergi. Lalu, Yewudao pergi. Dia pergi ke kota kuno Holy Abyss sendirian. Lin Suan mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang dari Sekte Danding dan kembali ke Istana Laut Gunung bersama Naga Merah, Katak, Tetuar Woshen, penguasa Istana Wuyuan, dan yang lainnya. Dan Feng melambaikan tangannya dan berkata, Lin Suan, aku juga akan pergi ke kota kuno Holy Abyss. Kita akan bertemu lagi nanti. Ayo pergi. Penguasa Istana Wuyuan melambaikan tangannya, dan binatang angkasa itu menyelimuti mereka dan mereka pun menghilang. Para sage agung sangat cepat dan mereka tidak perlu khawatir diserang. Lin Suan bertanya, Ruzi Long, mengapa kamu ingin aku kembali ke klan Naga bersamamu? Naga Merah berkata, selain tidak menemuimu dalam waktu lama, ada hal lain yang aku perlu bantuanmu. Ceritanya panjang. Nanti saya ceritakan. Lin Suan menganggup dan memejamkan mata untuk berkultivasi. Keabadian dan tidak dapat dihancurkan. Mereka tidak mengatakan apapun di sepanjang jalan. Mereka kembali ke kota Sanhai dan tiba di Istana Laut Gunung. Salam untuk Kepala Istana. Ketika penduduk Istana Laut Gunung melihat Tetua Wuyuan kembali, mereka membungku hormat. Itu Lin Suan. Apakah dia juga kembali bersama Master Aula? Banyak sekali orang yang memandang Lin Suan. Ketika mereka melihat Naga Merah, mereka terkejut. Beberapa binatang iblis yang mereka taklukkan mulai mengaum dengan cemas. Ketua Balai, siapa ini? Banyak orang tua yang datang dan bertanya. Kepala Istana Wuyuan berkata, Perkenalkan, ini adalah pemimpin klan muda dari ras naga Laut Hitam. Dia adalah tetangga kita. Tuan muda klan naga dan para tetua Istana Gunung Laut semuanya terkejut. Terlebih lagi, garis keturunan mereka jelas-jelas menentang surga. Tidak mengherankan jika binatang iblis yang mereka taklukkan begitu ketakutan. Ini adalah penindasan garis keturunan naga. Istana Laut Gunung mengadakan makan malam penyambutan untuk Lin Suan dan naga merah. Setelah Xiao Siu menerima berita itu, dia pun bergegas datang. Ketika dia melihat Lin Suan, matanya memerah. Mengapa kamu tidak datang menemuiku begitu lama? Apakah kamu melupakan aku? Lin Suan berkata sambil tersenyum. Bagaimana mungkin? Bukankah aku sudah kembali? Katak di samping menunjukkan ekspresi aneh. Lumayan, nak, ada satu lagi di sini. Pergilah. Lin Suan menendang katak itu. Selanjutnya, Lin Suan menemani Xiao Siu di istana gunung laut selama beberapa hari. Akhirnya, ia pergi ke klan Xiao. Dia mengunjungi pemimpin klan Xiao, Xiao Mu. Kemudian, dia meninggalkan istana laut gunung dan menuju laut hitam bersama naga merah dan katak. Seluruh bintang kaisar terkubur terbagi menjadi empat lautan dan delapan wilayah terpencil. Laut hitam adalah salah satunya, dan dapat dikatakan sebagai yang terbesar. Laut hitam tidak berbatas, dan ada banyak sekali binatang iblis yang bersembunyi di dalamnya. Ras naga laut hitam, itu salah satunya, dan itu adalah eksistensi yang setara dengan penguasa tertinggi. Sekelompok orang itu bergerak melalui dasar laut. Dengan para ahli dari ras naga yang memimpin jalan, seekor naga yang panjangnya puluhan ribu meter meraung. Semua setan laut di sekitar bersujud, dan tidak ada seorang pun yang berani melangkah maju. Baiklah, Ruzilong, kamu bisa bicara sekarang, kan? Naga merah tua berkata, aku mengundangmu ke sini karena aku ingin meminjam sesuatu darimu. Nak, berapa banyak mata waktu yang tersisa? Tinggal empat lagi. Apa yang salah? Lin Suan menghela nafas. Kamu tidak mungkin berpikir untuk menggunakan mata waktu, kan? Meskipun benda ini sangat ajaib, mungkin tak ada gunanya di dunia kita. Kita hanya bisa menyalahkan diri kita sendiri karena telah membunuh ular waktu itu. Kalau tidak, jika dia telah tumbuh ke alam sage, mata waktu akan lebih berguna bagi kita. Lin Suan telah menggunakan mata waktu untuk pemulihan sebelumnya, dan efeknya sangat bagus. Akan tetapi, saat itu dia hanya seorang raja, bukan seorang bijak. Sekarang, dia telah mencapai alam bijak dan jurang perbedaan di antara mereka berdua terlalu lebar. Mata waktu tidak lagi berguna. Kalau tidak, dia akan mengambilnya dan memberikannya pada si Ajiwyu. Akan tetapi, tingkatan si Ajiwyu telah melampaui para grit sage biasa, dan mata waktu mungkin tidak berguna. Kecuali jika itu adalah mata waktu tingkat sage agung, itu tidak akan berguna. Namun, hal semacam itu tidak ada lagi di era kuno. Aku juga tahu itu, tapi masih ada secerca harapan. Setidaknya, kita harus tahu siapa pembunuhnya. Selanjutnya, Naga Merah menjelaskan secara rincin, dan Lin Suan mengerti setelah mendengarnya. Naga Merah berasal dari klan Naga Dewa dari klan Naga. Identitasnya sangat istimewa dan sangat langka. Meskipun bukan anggota sarang 10 ribu naga, statusnya di seluruh klan Naga sangat luar biasa. Ayah Naga Merah berasal dari Laut Hitam dan pergi ke dunia lain. Kini setelah Naga Merah datang ke bintang kaisar terkubur, tak lama kemudian dia pun dirasakan oleh klan Naga Laut Hitam. Saat mereka merasakan garis keturunan Naga Ilahi, mereka segera membawa kembali Naga Merah. Lebih jauh lagi, mereka menganugerahkan kepadanya gelar tuan muda klan Naga. Semua ini awalnya sangat bagus, tetapi klan Naga saat ini sedang dilanda arus bawah. Semua ini karena sarang 10 ribu naga. Di klan Naga, sarang 10 ribu naga merupakan eksistensi yang telah menghasilkan seorang kaisar agung. Khususnya, pihak lain telah meninggalkan seorang kaisar yang telah bangkit beberapa tahun lalu. Sekarang, ia telah tumbuh ke tingkat yang luar biasa. Tujuan kaisar ini pastinya ingin menjadi kaisar naga dan menyatukan kembali klan Naga di segudang dunia. Klan Naga Laut Hitam sangat kuat, jadi mereka tentu saja menjadi sasaran sarang 10 ribu naga. Awalnya, klan Naga Laut Hitam tidak takut karena mereka memiliki seorang jenius teratas, tuan muda Naga Merah sebelumnya, bernama Longguang. Dia sangat menakutkan. Namun, dia telah terjatuh di kota kuno Holy Abyss. Hal ini membuat klan Naga Laut Hitam menjadi heboh. Mereka mengirim banyak ahli untuk menyelidiki, tetapi pada akhirnya, mereka tetap tidak tahu siapa yang telah melakukannya. Mereka telah mencurigai beberapa orang, tetapi tidak ada bukti, jadi perkara itu tidak terselesaikan. Namun, klan Naga Laut Hitam tidak pernah menyerah. Setelah Naga Merah tiba dan mengetahui masalah ini, dia teringat pada Lin Suan. Dia ingin melihat apakah ada cara untuk menggunakan Eye of Time. Paling tidak, akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan beberapa petunjuk. Lin Suan mengerti setelah mendengar ini. Jangan khawatir, kita berdua memperoleh mata waktu bersama-sama. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu.